Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di dalam channel tutorial tentang perbaikan power window di siang hari ini kebetulan saya lagi ada perbaikan power window di mobil Honda Civic Wonder di sini tadi juga membetulkan klakson tadi ngecek kapunya klakson kemudian yang kedua ada di power window power window nya kadang bisa kadang enggak dan di sini akan saya sharing tentang bagaimana sih cara mengatasi power window di mobil ini yang kadang-kadang bisa naik kadang enggak bisa naik kadang bisa jadi pertama teman-teman harus memperbaiki dulu di cek suite nya yang di master suite nya ini biasanya dalamnya ada ngevong dan ini tadi sudah sudah saya bersihkan tapi masih tetap kemudian saya cek langsung di kabel soket dinamo nya di sini ternyata ada negatifnya yang yang apa kurang gitu jadi yang di kabel merah strip biru untuk kabel merah strip kuning nya ini negatifnya kuat ya jadi kalau pas posisi turun dia masih bisa jalankan motor dinamo nya tapi kalau untuk naiknya yang kabel biru ini tidak ada masanya ada cuma kecil ya tapi tuh di sini saya kira dia masuk langsung ke suite nya karena di sini pakai suite otomatis nah ternyata dia enggak langsung ikut suite tapi ikut modul nah di sini yang paling penting adalah posisi modul nya di mobil itu dimana sih ya jadi tempat modul power window nya itu ternyata ada di sini di di bawah jok sopir ya nah di sini nanti ada soket dan soket 2 kemudian ada modul nya kotak seperti ini modul nya di sini ya saya cek itu yang nggak bisa itu ada di relay yang satu ini di relay nya ini ngepong dalamnya ini bencana akan saya gosok dulu ya latinanya dalamnya tapi harus memongkar dulu melepas di relay nya nah ini yang yang ini ya tapi nanti rencana akan saya bersihkan semuanya biar biar oke ya jadi takutnya nanti kalau dibersihkan satu yang satunya iri ini biasa sementara itu akan saya buka terlebih dahulu ini ini relay nya yang sudah saya lepas jadi yang itu ya yang ada geraknya di dalamnya di platinanya ini nah itu nanti di kertas gosok kerja biar bersih nanti biar nempelnya ini yang 87A yang 87A ini yang atasnya yang 30 nya yang tengah sedangkan 87 yang paling bawah kelihatan kotor sama dua-duanya iya kita tarik kertas gosok seperti ini ditarik-tarik ya nah ini tadi sudah saya pasang relainnya tapi masih belum bisa ternyata ini groundnya yang 87A nya ini ya ini ada di soket kecil yang simpat ini tapi yang kabel hitam nah ini adalah masa ini saya tambahin groundnya dengan bodi di joknya di joknya yang kabel hitam ya sekarang sudah groundnya sudah kuat tes lagi dan udah tapi agak redup nih agak tes sip nah tapi semuanya tadi itu nggak bisa semuanya karena karena groundnya kurang kuat ya tapi sekarang sudah saya kuati dan semua pintu-pintu yang lain sudah bisa semuanya oke terima kasih selamat mencoba sukses selalu lancar warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih